Yogyakarta, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengakhiri kunjungan kerjanya di Yogyakarta dengan membagi-bagikan kas ke pengunjung Malioboro siang ini. Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dari 30 Desember 2019-1 Januari 2020. Selama di Yogyakarta, Jokowi tinggal di Gedung Agung. Jokowi mulai meninggalkan Gedung Agung Yogyakarta siang ini sekitar pukul 12.42 menit WIB. Sekeluarnya dari Gedung Agung Jokowi sempat bagi-bagi kaus. Baka juga, menahan Prabowo menghadap Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, bahasa Pak, Jokowi memang tidak keluar dari mobil kepresidenan. Namun dari dalam mobil presiden asal Solo itu masih sempat membagi-bagikan kas ke warga di Malioboro, Pak Jokowi, Pak Jokowi, sini Pak Kausnya, teriak warga yang berjejar di Jalan Margamulia persis di depan Gedung Agung Yogyakarta, Rabu. 1 Januari 2020, Jokowi yang mengenakan pakaian putih lengan panjang dengan dibantu pas pampres membagi-bagikan kas warna hitam bermotif wajahnya ke warga. Kaila Galuh, menunjukkan kas bergambar Jokowi, foto, Usman Hadi Detikom, baka juga, Jokowi sapa warga Yogyakarta di detik-detik jelang tahun belaru 2020 di antara warga atau pengunjung Malioboro yang beruntung ialah Kaila Galuh, 12. Siswa SD kelas 6 asal temanggung yang sedang liburan di Yogyakarta, saya sudah tahu kalau Pak Presiden di sini, Gedung Agung Yogyakarta. Tadi saya nunggu dari pagi, kaya Kaila kepada wartawan, Rabu, 11.2020. Tentu saja Kaila senang dan bangga mendapatkan kas pemberian dari Presiden. Ia berencana untuk memakai sendiri kas hitam tersebut. Ya saya senanglah, kaosnya mau dipakai. Tuturnya, Usman PR, Jokowi Gedung Agung Yogyakarta Liburan Tahun Baru Biroja Tengdiewi. Terima kasih telah menonton!